Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Biras dan kali ini kita akan mengulas fitur-fitur baru yang ada di Realme UI 3.0 Nah, sebagai informasi, untuk device yang kita pakai ini adalah Realme 9 Pro Plus dan ini sudah jalan di Android versi 12 ya Nah, dari desain antarmukanya memang sekilas ini mirip dengan ColorOS 12 di OPPO ya Dimana untuk antarmuka yang baru ini di Realme UI 3.0 ini disebut dengan konsep fluid design Antarmuka secara keseluruhan sekarang dibuat lebih mudah, kemudian lebih nyaman dan lebih menyerangkan Nah, kita lihat disini jarak antar ikonnya dibuat lebih luas dan lebih lebar Nah, kemudian desain dari ikonnya ini dibuat 3D ya Disini teman-teman bisa melakukan pengaturannya di personalization Disini kita bisa lihat ikon, nah disini kita bisa atur-atur untuk bagian ikonnya ya Nah, ini tampilan biasanya seperti ini, kemudian kita bisa customize seperti ini Bisa untuk bulat atau shape seperti ini ya Silahkan bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian Kemudian hal baru yang bisa kita temukan lagi di bagian personalization adalah fitur always on display Yang sekarang akan lebih banyak pilihan ya dibandingkan seri sebelumnya Nah, disini kita bisa memilih untuk custom pattern Kemudian disini text atau tulisan saja yang bisa kalian customize ya Dengan nama kalian atau apapun yang sesuai dengan kreativitas kalian Ada text dan image juga yang bisa digabung Kemudian disini ada fitur portrait silhouette Dengan fitur ini kita bisa buat silhouette dari foto kita Misalnya saya ambil contoh Nah, ini kita bisa bikin dari foto ya Dan hasilnya seperti ini Nah, kalau sudah kita tinggal apply saja Dan kita tunggu Nah, hasilnya seperti ini Nah, selain itu kita juga bisa memilih fitur-fitur yang sudah disediakan oleh sistem ya Seperti jam digital Kemudian jam analog Kemudian ada kartun realme miau Yang lucu banget seperti ini ya Nah, ini hasilnya seperti ini Oke, berikutnya fitur omoji Di realme UI 3.0 ini menghadirkan fitur omoji yang sebenarnya mirip dengan yang dipunya ColorOS 12 ya Nah, omoji sendiri ini merupakan emoji bergerak yang dapat dibuat dengan ekspresi dari wajah penggunanya Jadi kamu bisa mengatur bentuk mulut, hidung, mata, kepala Dan menariknya emoji ini dapat diimultasikan untuk stiker, alasan display, maupun video call pada saat chat dan masih banyak lagi ya Kemudian di realme UI 3.0 ini dibekali dengan teknologi ya iSmooth Engine yang diklaim mampu secara pintar memberikan pengalaman yang lebih cepat dan lebih ringan ya Nah, ketika teman-teman melakukan navigasi maupun mengakses beragam aplikasi Ataupun bermain handphone, ini akan terasa lebih cepat dan lebih ringan jika dibandingkan dengan versi sebelumnya Nah, iSmooth Engine ini juga mampu mengurangi penggunaan memori sebanyak 30% Kemudian meningkatkan masa pakai baterai 12% Serta kinerja peluncuran aplikasi sebesar 10% Yang bisa kita temukan di realme UI 3.0 ini adalah fitur floating windows ya Untuk mengaktifkannya, teman-teman bisa pergi ke recent apps Nah, kemudian kita ada titik 3 ini, kita klik Nah, di sini ada pilihannya ya Floating windows, slit fin atau manic Kita pilih floating windows Nah, hasilnya seperti ini ya Kemudian pembaruan berikutnya di realme UI 3.0 ini adalah Pembaruan di antarmuka kamera ya Di sini kita bisa lihat Untuk simbol zoom sekarang menjadi pohon ya Biasanya berupa angka, sekarang dirubah menjadi pohon Kemudian di sini kita bisa akses untuk menu setting Sehingga kita mempermudah dalam proses pengambilan video Misalnya mau berganti ke resolusi Ataupun berganti ke aspek rasio ya Nah, kemudian Di sini ada pembaruan lagi untuk bagian privacy ya Di mana privacy dashboard Kita bisa melacak aplikasi-aplikasi apa saja yang mengakses data sensitif kita Misalnya data kontak Nah, di sini kita bisa lihat dan kita lacak Apa saja data-data ya Aplikasi-aplikasi yang mengakses atau menggunakan data privasi kita Oke, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai fitur-fitur baru yang ada di realme UI 3.0 Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dan info-info terbaru di channel ini Serta silakan like jika bermanfaat dan dislike saja jika tidak suka Kita ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh